Ya, Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera memanggil para organisasi perangkat daerah Kota Jambi terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon Anggaran Sementara atau KUA PPAS Tahun Anggaran 2023, DPRD Kota Jambi akan segera memanggil para dinas terkait untuk tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan segera memanggil para dinas terkait untuk mengetahui kebutuhan anggaran dari masing-masing dinas. Tiranya juga menyebutkan beberapa dinas di Kota Jambi yang memiliki anggaran yang besar seperti PUPR Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Tepatnya KUA PPAS ini kan berlondokan. Jadi kita kan belum melihat secara detailnya, nanti akan kita lebih rinci lagi, nanti kita panggil dinas-dinas terkait, terutama dinas-dinas yang memakai anggaran yang sangat besar seperti dinas di Kota Jambi, salah satunya Dinas. Itu saya rasa nanti baru kita akan mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja nanti yang dilakukan untuk tahun 2023 ini. Santi Cek TV melaporkan.